hai halo temen-temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back in my channel and welcome to this new video oke, gue harus ngebut ini ya karena mumpung anak-anak disini lagi pada anteng sudah capek dan sudah menyesuaikan diri pada saat gue berada di ruangan bersama mereka karena biasanya kalau dia baru ngeliat gue pada saat gue bangun tidur gitu mereka tuh kayak excited pengen deket dulu gitu dan yaudah akhirnya gue harus menenangkan mereka dulu dan sekarang alhamdulillah mereka sudah tenang sudah tidak berisik lagi ya karena disini hujan terus seharian dari malam hujan siang sore pagi pokoknya hujan terus gitu nah untuk video kali ini gue pengen kasih tau ke kalian musim hujan mataharinya gak ada penting gak sih untuk terus pake sunscreen atau sunblock atau produk yang mengandung perlindungan kulit terhadap UVA dan UVB harus ya temen-temen jadi pada saat siang hari itu kalau misalkan kalian tidak menemukan yang namanya cahaya matahari yang begitu berkilau gitu ya gak bikin silau dan kalian berpikiran bahwa ah yaudah gue gak usah pake yang namanya sunblock gitu ya atau sunscreen nah itu salah besar jadi kalian tetep harus menggunakan yang namanya sunblock atau sunscreen walaupun hujan selama itu siang hari ya sampai ke malam jadi intinya pada saat matahari terbenam baru udah aman kalian dari sinar UVA oke kenapa gue bilang tadi UVA karena UVA itu tidak terlihat tidak terasa tapi dia menyebabkan masalah-masalah di kulit kita khususnya hiperpigmentasi ya temen-temen nah kalau misalkan kalian penasaran kalau UVB nya itu apa gitu ya kalau UVB apa UVB itu dia lebih ke efeknya adalah burning jadi pada saat siang hari tengah hari itu kalian biasanya kalau panas-panasan terus bukan kalian jadi merah kebakar dan gosong itu penyebabnya adalah UVB ya oke dan gue bakalan langsung aja bahas dan kasih tau ke kalian produk skincare apa aja yang gue pake untuk saat ini karena kemarin-kemarin itu gue lagi menyeleksi produk-produk yang khususnya sunblock yang gue pake gitu kan dan kalian tau banget lah gue mengidolakan dan mengandalkan satu produk dari L'Oreal ya yang ini produknya temen-temen ini namanya UV Defender Sun Repair Invisible Serum dia SPF 50 PA++++ jadi udah bisa melindungi dari sinar UVA dan UVB gue bilang ini enak banget nyaman ringan dia memberikan gripping atau lumayan agak-agak kental terus ada lengketnya jadi pada saat digabungkan menggunakan yang namanya base makeup foundation atau cushion sorry ya berisik itu dia bisa bikin si produk jadi awet di atas kulit wajah kita nempel dan dia tahan lama gitu cuman masalahnya ya temen-temen setelah menggunakan dia berulang-ulang kali gue coba yang ini coba yang itu dan andalan gue kalian tau banget yang dari Skintific yang botolnya seperti ini warna biru juga ini yang 5M Ceramide cuman kebetulan sudah habis dan gue belum beli lagi karena gue sudah punya yang lagi gue cobain ini Biore UV Aqua Rich Watery Gel dia udah SPF 50 PA++++ juga ya sama ini udah PA plusnya 4 kali dan too bad ya temen-temen jadi pada saat gue menyeleksi kedua produk ini saat ini ini yang menyebabkan kulit wajah gue jadi kayak muncul jerawat lagi kenapa gue bilang dia bisa mempengaruhi kulit wajah gue karena pada saat gue pakai ini jerawatnya tuh kayak langsung gitu loh nembak langsung gede ya kemarin ada disini dan kurang lebih ada hampir 2 minggu ini gue tidak makeupan tidak menggunakan apapun dan kembali ke yang namanya basic skincare oke gue bakalan bahas basic skincare sambil gue skincarean ya temen-temen dan ya seperti kalian lihat gue sudah curly rambutnya lagi centil aja ini jadi gue bakalan jepit aja rambutnya supaya gak kena skincare yang pertama ya temen-temen untuk basic skincare ini gue pakai dari centella asiatica yang CA ini yang dari NUG oke jadi tinggal disemprot aja nah untuk basic skincare itu ada bermacam-macam ya temen-temen ada basic skincare yang cuma pakai yang namanya moisturizer doang atau ada yang cuma pakai face wash doang gitu ya jadi itu yang gue lakukan selama seminggu terakhir sebelum minggu yang kedua nah pada saat gue menggunakan hanya sabun aja itu bener-bener gue membersihkan wajah tetap yang namanya double cleansing yaitu menggunakan yang namanya either apa namanya cleansing balm atau yang dari aduh gue lupa lagi itu namanya astaga yang cair gitu bentuknya ya tapi gue pakai yang namanya cleansing balm baru gue cuci muka dan tidak menggunakan apa-apa lagi itu itu yang gue lakukan seminggu kebelakangan ini ya karena totalnya udah dua minggu untuk bisa menormalisasi kulit wajah gue karena mungkin ada campuran-campuran dari bahan-bahan yang gue pakai di skincare gue sebelumnya yang menyebabkan gue berjerawat ya jadi clogging my pores atau ada iritasi atau segala macemnya nah untuk di minggu berikutnya atau di hari berikutnya ya gue lanjut ke moisturizer dan ini yang paling the best dari La Rose Pose kemarin gue sempat juga pakai yang dari light cream concentrate ini dari embryolis dan ya itu dia ada kekurangan ada kelebihannya gitu ya kalau untuk embryolis memang dia ringan tapi kayaknya terlalu licin di atas kulit wajah gue dimana gue mempunyai kulit wajah yang jenisnya ini kombinasi ya teman-teman jadi bagian t-zone berminyak tapi bagian parimeternya ini kering nah dia terlalu slippery ya terlalu licin di bagian center wajah gue karena dia mungkin kayak terlalu ringan dan tidak bisa mengatasi bagian apa namanya berminyak di kulit wajah gue nah kalau khusus untuk yang produk dari La Rose Pose ini teman-teman dia memang benar-benar kayak ngiket banget di bagian kulit wajah gue untuk melembabkannya walaupun untuk di bagian berminyaknya ini tetap berminyak ya jadi gak jadi hilang gitu minyaknya karena gue sudah embrace ya myself gitu gak berusaha untuk ngilangin minyaknya karena gue perlu banget dan gue berasa banget pada saat kulit gue kering ya apalagi di saat-saat seperti ini pancaroba itu bikin kulit gue biasanya pecah-pecah segala macem tapi karena dirawat dengan baik gitu untuk badan juga gue sekarang lagi pake yang dari Vaseline kalian tau lah ya produknya mana ya gue mau kasih tau ke kalian itu yang ada UV-nya khusus untuk siang hari yang some kind like this ya Vaseline-nya cuman ini kan Glutehia yang Flawless Bright Serum nah gue pake yang ada SPF-nya yang dari Vaseline khusus untuk siang hari untuk malam hari ada yang warna biru pokoknya kalian cari aja lah Vaseline banyak banget dan itu lumayan membantu kulit gue untuk tetep lembab gak pecah-pecah pastinya dan kalau khusus untuk telapak kaki ya kalau misalkan kalian punya masalah dengan yang namanya rorombehen gitu nya kalau orang Sunda bilang itu gue hanya pake Loxetan yang food cream that's it ya terus biasanya gue pakein di telapak kaki terus tinggal gue pake kosaki dan tidur itu khusus untuk malam kalau untuk siang dia cuma pake hand and body lotion seperti biasa yang tadi Vaseline gue kasih tau ke kalian nah back to the face untuk skincare khusus di bagian wajah ini bener-bener ya untuk Lox supaya itu dia bener-bener mengikat kelembapan di atas kulit wajah gue dan dia bisa kayak ngasih lapisan di kulit gue itu bikin kulit gue jadi lebih halus karena untuk di usia 43 tahun ini kan banyak banget kerut gitu kan kerutnya itu biasanya memang membutuhkan kelembapan nah kalau produknya terlalu banyak juga terlalu tebel juga itu bisa bikin si produk nanti di atasnya seperti base ya foundation cushion atau apapun baik loose powder juga itu jadinya terlalu berat jadi kalau gue biasanya bener-bener kayak ratain ya sedemikian rupa tapi tidak terlalu menggosok wajah kenapa ini tipsnya ya teman-teman it's been maybe I don't know 2 months ya sampai dengan sekarang gue gak terlalu menggosok kulit wajah gue baik cuci muka pokoknya intinya pada saat gue menggunakan produk di atas kulit wajah gue gue tidak terlalu menggosok kulit wajah gue khususnya apalagi di bagian sebelah sini karena banyak sekali melasma karena gue tidak mau menambahkan dan bikin si apa namanya melasma ini jadi makin kentara jadi mengurangi geseknya di atas kulit wajah kita itu bisa mengurangi kehitaman di atas wajah apalagi yang memang sudah punya melasma contohnya seperti gue oke back to the masalah yang pengen gue kasih ke kalian informasinya yaitu tentang sunblock tetap gunakan yang namanya sunblock walaupun hujan tidak ada matahari tidak panas gitu ya kalian tidak bisa melihatnya baik di dalam ruangan di dalam mobil pokoknya selama siang hari kalian wajib banget pakaian punya sunscreen nah untuk produk ini ini dia kayaknya ada kandungannya disini gue gak bisa kasih ke kalian udah mulai lagi berisi kan tidak bisa kasih ke kalian karena boxnya udah gak ada nanti gue bakalan coba lihat di apa namanya tempat jualan online nya gitu mudah-mudahan gue bisa menemukan ingredients nya karena gue tau banget ada satu produk dari sunscreen itu yang tidak cocok di atas kulit gue teman-teman ya dan handphonenya kayaknya yang satunya lagi lagi di cas oke back to the Biori UV Aquarage jadi untuk penggunaan dari skincare ya kalian bisa lihat gue itu gak pernah terlalu ngegosok muka gue karena gue gak mau satu produk dari sunblock nya ini terlalu keapus jadi bener-bener ya ada yang mungkin di luar sana yang kalau pakai produk skincare khususnya itu kalian seneng banget ih dia bisa peeling jadi kayaknya muka kita bersih kalau kamu pakai yang namanya sunblock terus dia peeling itu sama aja sunblock nya itu hilang ya teman-teman jadi jangan pernah berusaha untuk menghilangkan produk sunblock di atas kulit wajah kita karena dia harus tetap ada di situ gitu kalau kalian ngilangin dia kayak misalkan contoh kalian pakai ini seperti ini kan aduh jadinya putih ada white case digesok itu pelan-pelan jangan di uak-uak itunya karena that what I did before ya teman-teman jadi pelan banget begini dan ngambang jadi jangan berusaha untuk ngilangin produknya ke satu dan jangan berusaha untuk kayak ngegosok-gosok wajah karena itu bisa bikin penuaan dini di atas kulit wajah kalian itu malah makin jadi banyak ya ini nanti didiemin sedikit ya sebentar itu juga bakalan hilang putih-putihnya dan pastiin kalian tidak gosok wajahnya ya teman-teman dan kalau gue sih intinya kenapa alasannya gue punya yang centella 1004 yang tone brightening tone up sunscreen ya ini SPF 50 PA plus 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 juga ini gue seneng pakai pada saat gue nggak pakai lagi base makeup gitu ya karena untuk saat ini honestly gue tidak pernah menggunakan base makeup selama dua minggu terakhir pada saat gue bilang ke kalian gue menggunakan basic skin care jadi untuk siang hari gue cuma pakai semua skin care gue oke teman-teman jadi untuk basic skin care itu digunakan atau gue lakukan pada saat gue tidak pergi kemana-mana nah pada saat gue keluar rumah gue tetap pakai yang namanya moisturizer tetap pakai yang namanya toner tetap pakai yang namanya sunscreen oke lanjut ke basic skin care nah tadi untuk minggu pertama basic skin care gue adalah hanya cuci wajah gue double cleanse pastinya pakai cleansing cream dan menggunakan sabun wajah dan sabun wajah yang lagi gue pakai yaitu ini yang dari Senka Perfect Whip ini yang white clay oke terus cara penggunaannya juga ya khusus untuk produk Senka ini karena ya I don't know somehow kalau gue lihat di Jepang itu kayaknya untuk apa sabun mandi pun mereka kayak bikin busa dulu ya ke dalam gayung untuk mandiin anaknya dia lakukan hal itu juga gitu mungkin itu adalah reason why pada saat Senka keluar itu terkenal dengan atau booming dengan si busanya gak jatoh dibalikin begini terus ke wajah itu memang ngambang nah itu yang gue lakukan ya selama seminggu kemarin menggunakan Senka yang satu ini ya oke teman-teman terus setelah seminggu itu kan gue gak pakai apa-apa jadi cuma cuci muka doang sudah selesai nah berikutnya adalah beberapa harinya dua atau tiga hari kedepannya hanya menggunakan toner aja gitu ini dia mengandung centella asiatica mungkin kalian tahu lah ya untuk centella dia menenangkan kemerahan menenangkan inflamasi segala macem kalian bisa baca aja semua manfaatnya gue cuma ngasih tau ke kalian produk-produk yang gue pakai karena nanti takutnya terlalu panjang videonya ya hanya pakai ini aja gitu jadi pembersih wajah dan toner ya terus untuk hari berikutnya sampai saat ini sih gue satu minggu ini masih cuma pakai pembersih wajah dan toner nah biasanya untuk lanjut setelah semuanya jadi tenang gitu baru dilanjut dengan yang namanya moisturizer nah pertanyaannya untuk kulit kering bermasalah gak jadi kering gak jadi tambah bagaimana gak enggak jadi selama kulit wajah gue itu terhindar dari yang namanya iritasi keringnya itu jadi gak ada teman-teman dan jerawatnya juga tidak jadi inflamasi tidak jadi merah tidak jadi bernanah dan ini semua dia sembuh sendiri dan gue gak mencet-mencetin jadi sekarang ini gue sangat amat mengurangi untuk menyentuh menyentuh kulit wajah gue ngegesek-gesek apalagi kayak ngeluarin jerawat segala macem gitu ini bener-bener gue diamin aja bener-bener kempes sendiri dan kayak hilang aja gitu kemarin tiba-tiba jerawat disini ini gede kalian tau banget itu sakitnya pake banget dan oh my lord ya itulah dia makanya intinya kalau kalian punya acne prone skin harus bener-bener hati-hati dan selektif dalam memilih suatu produk apalagi khususnya skincare apalagi khususnya yang namanya sunblock itu wajib banget ya teman-teman ya dan untuk berikutnya ya seperti biasa semuanya pada saat sudah normal kalian bisa tambahin yang namanya menggunakan whitening serum atau brightening serum ya jadi jangan pernah pake yang namanya brightening serum atau whitening atau segala macem di kulit wajah kalian yang masih berjerawat jadi pastiin sudah tidak jerawatan baru kalian bikin kulit wajah kalian itu lebih cerah atau kayak menghilangkan bekas-bekas jerawatnya gitu teman-teman dan yang berikutnya mengenai sunblock ya atau sunscreen yang pengen gue bahas hari ini selain gue gue ngasih tau ke kalian ya tadi gue lengkapin dulu makeupnya dan nanti kalian bisa cek-recek setelah video ini tayang ya kalau misalkan ini hari Senin kalian bisa nonton video makeupnya hari Rabu oke dan selain dari produk ini bikin kulit wajah gue itu jadi berjerawat ya karena memang mungkin ada kandungannya di dalamnya ini yang memang tidak cocok di atas kulit wajah gue nah ini jelas banget kalian kalau setiap kali pake produk apapun skincare itu kalian harus baca ya teman-teman ya please baca jadi gue sangat penyayangkan ya kalau gak salah ya Elsa Skin mungkin ada di kotaknya kalau dulu ini produk Elsa Skin ya untuk tulisannya itu sampai hampir gue gak bisa lihat sama sekali gitu ya untuk petunjuknya aja pemakaian gue gak bisa lihat apalagi ingredientsnya tapi mungkin saat ini di kotaknya masih bisa baca ya tapi untuk di bagian sebelah sini ini cuma ada retinol multipeptide segala macem istilahnya kandungan-kandungan yang dia juarain gitu ya bukan bahan dasarnya nah gue perlu tau bahan dasar dari produk skincare yang gue pake untuk bisa tau bahwa gue berani pake atau enggak gitu karena ada kandungan-kandungan disitu yang gue gak cocok gitu ya teman-teman ya oke khusus untuk UV Defender yang dari L'Oreal ini teman-teman disini untuk penggunaannya itu dia avoid eye area jadi pastiin kalian bener-bener baca petunjuk utamanya karena dia ngasih liat lah ya disini ya petunjuk utamanya itu kalian gak boleh pake dia di eye area oke jadi kalau misalkan kalian masih keke karena banyak di luar sana sunscreen atau sunblock yang memang gak perih di mata kok gitu ya termasuk yang ini ya kalau gue pake dia gak perih di mata ya karena ada some of the sunscreen yang istilahnya bener-bener kayak ngedeketin aja atau bekasnya aja itu dipake bermasalah banget udah gitu cuma masalahnya kalau yang satu ini kalau kalian bener-bener kayak pake langsung straight langsung dari botolnya keluarin kayak tadi gue templokin di wajah gue langsung pake di bagian mata itu yang ini jangan sampai tapi kalau gue biasanya pake dia untuk di bagian sebelah sini disini dan bener-bener gak terlalu mendekati di bagian matanya itu masih aman cuman gue saranin kalian hindari bagian mata khusus untuk penggunaan yang L'Oreal ini nah kalau untuk yang Biore UV ini masih aman aja gue pake seperti biasa di bagian wajah dulu nanti baru diratain ke bagian sebelah sini dan memang menghindari bagian mata karena gue takutnya dia juga bikin perihkan ya karena gue gak pake yang namanya apa namanya powder terlalu banyak dan sebagainya sebagainya gue takutnya nanti lama-kelamaan dia bakalan melting untuk kulis powdernya malah jadi perih di mata kan jadi masalah banget kan ya temen-temen so ya I guess that's it temen-temen ini mungkin jadi kayak review juga untuk produk dari L'Oreal ini salah satunya kalian bisa cek recheck gue beli ini udah lama banget dan gue pake lagi gue pake lagi gue pake lagi karena kalau langsung gue ngasih review kayaknya belum terlalu gue rasain dan sekarang gue rasain ini memang enak tipis gak ada white cast dia lengket bisa bikin awet untuk penggunaan base makeupnya tapi sayangnya bikin jerawat di atas kulit wajah gue tapi jangan di generalisasi bahwa ini bakalan gak cocok di kalian ya karena kita punya apa namanya tipe kulit yang berbeda orangnya juga berbeda kebiasaannya berbeda ada kemungkinan cocok-cocokan terhadap suatu bahan di dalam skincare itu juga beda-beda ya temen-temennya dan saat ini gue lagi pake ini dan kalau misalkan kalian penasaran nanti gue bakalan coba review tapi ya gue bakalan coba dulu lama gak bakalan langsung bisa tau oke temen-temen segitu dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat dan jangan pernah lupa tetep pake sunscreen walaupun musim hujan walaupun gak ada keliatan mataharinya dan mudah-mudahan kamu suka kalau suka jangan lupa untuk di like komen, share, subscribe ke channel ini aktifin notifikasinya supaya kalian jadi orang pertama yang nonton videonya dan komen oke ketemu lagi nanti ya bye jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih